Presiden Joko Widodo membagikan 5.000 sertifikat tanah bagi warga masyarakat Jawa Timur. Presiden berpesan untuk dapat pergunakan sertifikat sebaik mungkin, termasuk sebagai agunan. Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat program tanah sistematis lengkap atau PTSL dan redistribusi tanah secara simbolis kepada 12 orang perwakilan warga Jawa Timur. Pemberian secara simbolis dilangsungkan di Gedung Olah Raga, Parkir Timur Keluara Delta Sidoarjo pada Rabu Sore. Dari total 5.000 sertifikat yang dibagikan, 3.020 sertifikat diantaranya merupakan hasil program tanah sistematis lengkap, 800 sertifikat redistribusi tanah, hasil dari pelepasan kawasan hutan, eksperkebunan, dan tanah negara, dan seribu sertifikat lainnya merupakan sertifikat tanah wakaf. Presiden mengizinkan para pemegang sertifikat untuk menggadaikan atau menjaminkan sertifikat tanahnya, bila membutuhkan modal usaha. Kita yang ingin sertifikat ini disekolahkan. Silahkan disekolahkan. Gak apa-apa sertifikat ini disekolahkan, tetapi saya minta betul-betul dilitung. Disekolahkan untuk apa? Untuk kegiatan usaha yang bergugin silahkan, tapi tetap dilitung hati-hati. Data Badan Pertanahan Nasional, dari total target 126 juta bidang tanah. Se-Indonesia, kini sudah ada 110 juta bidang tanah, yang telah terdaftar sementara, 90,1 juta bidang diantaranya telah bersertifikat. Ahmad Faris melaporkan untuk... ... ...